Merespon polemik dugaan pencemaran air sumur warga yang diduga berasal dari bahan bakar minyak SPBU Pasar Kepahyang. Pemkap bersama aparat penegak hukum Kepahyang mendatangi SPBU Pasar Kepahyang untuk meninjau langsung serta meminta penjelasan dari manajemen SPBU terkait dengan sumur warga tersebut. Sepanjang diskusi antara manajemen SPBU dan warga Pasar Tengah, kondisi sempat memanas. Setelah warga Pasar Tengah yang dikoordinir oleh Ketua RT menantang manajemen SPBU untuk melakukan pengecekan langsung dengan cara menggali ataupun memasukkan minyak ke dalam tanki untuk mengetahui kebocoran. Ketua RT 6 Pasar Tengah Hermansa menantang untuk manajemen SPBU mengisi full tanki penampungan pom bensin dan kemudian disegel selama beberapa hari. Jika tanki tidak berkurang maka dirinya menjamin warga tidak akan protes lagi dan menerima dengan lapang dada. Namun jika berkurang manajemen SPBU harus pula menerima konsekuensi. Sama saksikan, kalau tidak bocor, kami angkat tangan warga RT 06. Kalah kami. Silahkan operasi lagi. Yang pertama, yang ahlinya lah. Kalau kami tidak ahli. Jadi kalau bocor 10 liter, 20 liter per hari ya tertutupi dari orang yang ngunjal aja. 10 orang ngunjal udah dapat 100 dia. Oke, saya potong dulu. Tadi kami bicara nggak dikasih sempatan untuk bicara. Sementara itu pihak manajemen SPBU Pasar Kepahiang, Erwin, tetap kekeh bahwa tidak ada kebocoran pada tanki SPBU karena berkas pada alat ukur ATG yang dimiliki oleh SPBU yang menandakan tidak ada kebocoran. Karena kami diminta pertemuan, di dinding-dinding itu ada bekas. Berubah nggak warnanya Pak? Nggak, di bekas ini. Ternyata setelah dicabut, kami juga baru tahu di kesatuan apa. Aku tahu, pertemuan. Ternyata, nggak ada bekas-bekasnya. Wakil Bupati Kepahian, Zurdinata, menyampaikan pihak SPBU seharusnya tidak perlu takut untuk melakukan pengujian yang diminta oleh warga jika memang yakin tak ada kebocoran. Sehingga hal ini tak berlarut dan menjadi bola panas di kalangan masyarakat. Niko Relius, RBTV melaporkan.